Ini yang kemarin panen raya kan, ini pangkas semua, makanya saya tak bikin gantian kan, ini nanti selesai yang belakang tadi itu Ini sebentar lagi juga, nanti sana belum sempat habis, ini sudah naik lagi, banyak lagi mulai bungkus Jadi kita panennya tidak putus, kalau pas panen raya itu bisa sampai 120 kg, sekali metik loh ya Nanti kalau kayak begini, paling ya 50 sampai 60 rata-rata, tapi itu dua hari, seminggu tiga kali lah Warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi ke channel saya Banjek87, yaitu channel Tramigasi dan Pertanian Dan saat ini saya lagi berada di kebunnya Mas Arul, teman lama saya teman-teman, tahun 2018 dulu Mas ya Halo Bang Z, 2015 lah Gimana kabarnya Mas? Baik, baik, Alhamdulillah Bang Z ini teman lama saya waktu saya masih bisnis kuliner ya Mas ya Iya, iya Sama-sama kita bisa kuliner di TK dari 2015 sampai 2017 Mas Arul kuliner saya jualan galon Gimana order, apa, galonnya beliau Biasa selalu nonton MotoGP di kafe saya Di kafe beliau ini Saya ingat tuh, ke favorit menu kesukaan Bang Z ini Burger manis, terus nasi ayam kermas Sama Pak Misurabaya Saya memang favoritnya Andalanya menu-nya Pak Misurabaya Saya masuk ikan Jadi, saya 2017 itu undur diri dari kulit DK Jadi, kita mengembangkan bisnis Inilah bagian Jambu organik Agro Kayak orang, ada yang ketemu teman lama tuh Ada yang kaget Wah, aduh kan sudah tidak kuliner Ada yang bilang Bangkrut kah sudah? Eh, ketama saja Dia bilang gitu Kita bukan bangkrut, bukan apa Tapi kita mengalihkan Apa Aktifitas saya untuk beralih profesi ke bertani Karena kebetulan ya Kita memang ketika berbisnis kuliner itu Cari modal untuk beli lokasi Untuk beli lokasi 2016 bisa beli lokasi 2011 kita mulai eksekusi untuk Dulu hutan muda nih Bang Zek Oh, hutan muda ya? Ya, makanya tunggak-tunggaknya masih gini Tahun berapa sampai beli lahan di sini? 2016 Oh, 2016 ya? Ya Terus, satu tahun kan Pertangan Saya tepat sekali Pokoknya pertengahan aku tuh Mulai saya buka Hutan muda tuh Mulai awal-awal ya di sana tuh Yang empat baris tuh Karena saya datangkan pipit aja Cuma sepuluh pohon saja Yang dia tuh tiga varitas kan Yang kertas merah tuh sepuluh pohon Terus yang kristal ini malah datangkan satu pohon saja dulu Terus yang Padahal lagi satu Ah, ini yang red diamond yang hongpasnya Jambu korea ini tiga saja Ini jambu korea ini ya? Ini paling premium nih Ini kalau boleh lihat Bipitnya di Shopee sekarang harganya berapa? Oh, ada juga Kalau kita lihat dari segi fisiknya Daunnya lebar-lebar ya? Beda-beda Antara tiga ini sama tidak sama Dan jambunya pun tidak sama Kertas merah yang biasa untuk juice Oh, yang kertas merah ya? Nah, kayak gini Biasanya kalau yang Apa namanya? Kristal ya Untuk hobi-hobi Orang kalau di sini kan Biasanya ibu-ibu kan Mencok ya? Mencok Mencok itu kristal putih Bersama putiharaan Wah, itu mulai Cangkok juga mas ya? Ya, ada sebagian Karena saya ya Terus apa Ngembangkan sambil tanam juga Kayak itu kan ada yang baru tanam Berapa hari itu Saya sambil membuka Ini kan Karena masih sebagian Ada yang belum siap tanahnya Maksudnya masih banyak Akar-akar apa Itu Baru kemudian kita tanam Makanya bertahap nanamnya Karena memang dulu tanam muda kan Itu carilah Cari kalau ingin Iya, Bang Ini kristal Kemarin habis diserang Ibu-ibu dari Ini masih hijau Dari SMA Ibu guru ya Iya Beli metek sendiri Terus dari sanggam itu Ini banyak air ini Air paseng apa Ini karena memang pasang surut Lahan ini kan Sebelumnya kan itu Apa namanya Ini yang Yang jambu Apa Gak apa Buat aduh Jis Lain Ini yang Hong pos Yang jambu Taiwan Ini Dia mirip apel Ini kalau sudah masing Mata merah apel Rasanya benar Tapi dia merah Kan Dia persis apel Bentuknya kan Dia mirip apel Jadi lebih renyah Cuman ini masih hijau Nanti gak putih Untuk pupuk Sampai pakai pupuk Anu apa ya Mas ya Pupuknya saya organik Organik ya Ini pakai Anu kambing Iya kotoran kambing Tadi kulihat di Sebelah Pondok Ada Kulit bawang Kulit bawang Kulit bawang Ini gitu ya Mbaknya mau cari Gak apa-apa Itu gak apa-apa Mbak Petit-petit mbak Cari yang masak Karena kemarin Habis dipanen nih Habis kirim kan Ini Ini belum umur 5 bulan Kalau yang ini Bawahnya ini Seperti dari pertama nanam Ini kertas merah Oh kertas merah Yang merah Tapi ada biji Rasanya ini Manis gurih Makanya Dia lebih Banyak digunakan Untuk jus Atau mungkin Bikin es krim Oh gitu ya Ini kristal yang putih Ini umur sekitar 3 bulan 3 bulan Ini tak selingi Sampainya kau sendiri kemana juga Iya Sampainya kau sendiri ya Ini paling kalau enggak Pesuk atau hari Kamis Kau harus panen lagi Apanya Datangnya seminggu tiga kali Apanya Manenya Opannya seminggu tiga kali Itu terus ya Kalau yang kirim ke toko Tapi kalau yang Datang-datang begini Yang mendadak-mendadak Kadang-kadang Sabtu Minggu Rame Kayaknya kalau Sabtu Minggu itu Saya tidak Buru-buru panen dulu Kadang-kadang ada Iya Ini yang kristal Mutiara Yang kita masak belum ya Karena kemarin baru dipanen Kristal Mutiara Kita lagi kan Kita ada hijau Nanti sebelah sana Kayaknya Kalau untuk pemasaran Gimana mas Jambu Langsung kirim ke toko Langsung ke toko buah ya Terus sebagian dikirim ke Malino Oh ada juga Tarakan kadang-kadang Kalau ada yang minta Kalau pas kebetulan buahnya Mencukupi kan Tapi untuk Memoni Khususnya Kalimantan Utara ini Masih kekurang Masih kurang ya Berarti peluangnya untuk Berkebun Jambu ini Masih Anu Ya masih Masih Apalagi Kedepannya kan Namanya Kota Provinsi baru Provinsi baru Ini tak seling sambil Alpukat Durian Untuk Koleksi-koleksi Lahanan Lahan sampai ini Luasnya berapa sih pak Anu mas Kalau yang sudah Tak tanami ini Ini tetap sih 50x200 di belakang 50x200 Kan ada sebagian Tak sisain depan itu Rencana Yang tak tanami Mungkin 2 per 3 lah 3 per 4 ya 3 per 4 Itu yang sudah tak tanami Karena sebagian Tak sisakan Nanti rencana Untuk kolam-kolam ikan Untuk kolam ikan juga Kolam-kolam Kayak gini Gulutan-gulutan Kayak gini Ini loh Ini kan belum Bentuk Saya dahulu kan Nanamnya Jambu dulu Jadi kalau Jambunya sudah beres Baru Ini tak bikin lah Dia punya kolamnya Tapi kolamnya kan Sudah ada nih Petak-petaknya kan Oh iya sudah ada Tinggal bersihin rumputnya Ini kayaknya Nila kali ya Masa ya Nila kali ya Nila Burame Kan disini Pemancing Nah ini kalau Yang sudah agak Masak ini kan Ini yang kristal Kristal mutiara Kristal mutiara Dan sayuran Gendir-gendir Kato Atau yang Selanur bayang Itu janya Tak apa Kalau kita nyairnya Itu sendiri Lama gak ketemu Beliau ini Teman-teman Dari Safe Sekarang menjadi Juragan Jambu Sambil Refreshing Iya Gak perlu sampai malam-malam Gak perlu sampai malam-malam Sekarang kan Quality time-nya Lebih banyak Untuk keluarga Untuk keluarga Kalau dulu Jualan kan Paling tidak pulangnya Jam 1 Paling awal Jam 12 malam Saya juga pernah Merasa Kena Masaru Terjun ke dunia kuliner Macem-macem Gak ada istirahatnya Anak-anak Kita pulang Anak-anak Sudah tidur Kalau kita Begini Pagi Kita Antar Jemput Anak sekolah Tidak Ngejar Paling kan Ke kepun sebentar aja Habis Habis Sholat subuh Kalau kelihatan Sudah terang Ke kepun sebentar Sambil nunggu Anak-anak Siap-siap Mau berangkat Sekolah Terus Sore Baru turun lagi Habis Asar Ini aja Kalau gak dihubungi Bang Jek Masih tidur Sebenarnya Juga Sungkan-sungkan Juga Kebetulan Hari ini Hujan Ini Alpukat Markus Alpukat Satu tahun Alpukat Dari Jarak Berapa Alpukat Pipitnya Dari mana Pipitnya Dari Pertanian Dari Pertanian Itu yang kita bilang Yang Kalau kita Apa namanya Di kuliner itu Memang Lebih banyak Waktunya Untuk Di Tempat usaha Kalau Sekarang ini Berkepun Waktunya Lebih banyak Ke anak-anak Jadi Sore Ataupun Habis marit Bisa nemenin Anak-anak Ngaji Atau Belajar Itu Salah Salah Satu Alasan Bang Arun Tindah Dari Dunia Kuliner Ke pertanian Pertanian Salah Satunya Itulah Biar Waktunya Lebih banyak Ke anak-anak Ini yang Yang kemarin Panen Panen Raya Ini Pangkas Makanya Saya tak Bikin Gantian Ini Nanti Yang Belakang Tadi Ini Sebentar Lagi Nanti Belum Sempat Habis Sudah Naik Lagi Banyak Lagi Mulai Bungkus Jadi Kita Panen Tidak Putus Sekali Panen Kalau Pas Mau Setor Ketoko Berapa Kalau Pas Panen Raya Itu Bisa Sampai 120 Kilo Sekali Metik Kalau Kayak Begini Paling 50 Sampai 60 Rata Rata Tapi Dua Hari Sekali Seminggu Tiga Kali Ini Juga Ada Bipit Lagi Ini Banyak Bipit Ini Matua Kan Saya Koleksilah Satu Dua Matua Cis Mangga Alpokan Jeruk Nagami Alpokat Aligator Kemarin Saya Bikin Ada Tiga Puluan Habis Diborong Sama Orang Pertanian Malah Yang Banyak Beli Saya Sampai Contoh Saya Sisain Yang Untuk Contoh Saja Kan Diangkut Juga Tinggal Sisa Tiga Masa Jual Adul Juga Ya Bibit Juga Ya Ini Pondok Beliau Ini Berantakan Ini Habis Panen Yang kemarin Berlalu Tempat Cuci Biasanya Kalau habis Panen Kan Dia punya Bungkus Nanti Kita Cuci Lagi Jamunya Kita Cuci Cuman Karena Kemarin Terus Hujan Banyak Tamu Yang Main Kesini Ini Ini Makan Ini Juga Apa Nami Tadi Oh Ini Kulit Bawang Bawang Merah Kan Untuk Perangsang Akar Terus Ini Karung Ini Kohei Kambing Nanti Kita Fermentasi Dulu Sebelum Kita Aplikasikan Kita Fermentasi Dulu Kita Fermentasi Disini Kira Kira Satu Minggu Sampai Kering Dia Fermentasi Dulu Itu Sudah Campuran Jadi Nanti Tidak Bercamur Kita Aplikasikan Sampai Dapat Pengalamannya Dari Mas Sekarang Ini Belajar Bisa Dian Saya Belajar Perkebun Ini Malah Dari Ibu Jumiyati Umi Orang Orang Indonesia Yang Berkebun Jambu Di Taiwan Beliau Lebih dari 700 Pohon Malah Beliau Lebih pendek Lagi Dari Satu Pusat Saya Belajar Untuk Direndahkan Jadi Maksimal Saya Kepala Jadi Kalau Kita Bungkus Kan Atau Panen Tidak Perlu Manjat Manjat Kalau Dibiarkan Biasa Tinggi Di Pangkas Terus Ini Pokoknya Waktu Saya Ngambil Lokasi Ini Kan Sisa Satu Untuk Gubuk Ini Mantep Coba Coba Makasih Mas 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 Apa 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 Ini Pesen Buat Teman Mas Terkhusus Kalau Yang Untuk Di Kuliner Salam Teman Teman Pasti Sebagian Mas Sama Yang Kulite Kayak Mas Teman Teman Sama Mungkin Sudah Banyak Yang Ganti eh banyak sama aja Mas masih sama aja ya maksudnya yang jualan sudah banyak yang ganti ganti yang baru atau masih sama-sama yang dulu-dulu kita cuma masih sama yang dulu aja cuma satu dua aja yang ganti cuma jujur Masaru selama Masaru enggak jual lagi tuh kayaknya Hai gimana enggak ada sih ada ciri khas masakannya Masaru yang tanpa apa namanya tanpa saus merah ya masakan sama dulu ya kayaknya ya kebanyakan kan pakai saus merah ke rumah seharusnya saya fokusnya itu masanya bumbunya yang arahnya dari anu dari laut seperti saus tiram ya kan minyak ikan kecap ikan itu yang utama paling sepak minyak kan itu kan kecap ikan sama saus tiram untuk bumbu dasar karena setengah jenis putulah jadi kita pakai itu ya salam buat teman-teman yang oh iya kuliner koteka kan oh iya salam tetep terus berjuang lah ya terkasih Masaru atau matunya semoga dimurahkan rezekinya amin amin makin sukses main-mainnya ini terlalu sore nih ya jadi tidak bisa lama-lama oh iya iya betulnya kita nih memang menelamai jumpa ya ini jumpa sudah beda profesi ya iya sekali itu yang dicarikan juga iya enggak enggak masalah akhirnya iya hasil akhirnya ya begitulah teman-teman vlog saya bersama Masaru ini nanti dibawa pulang nih dan kalau pantu saya ingat selalu dukung terus Anu Banjek87 dengan cara like comment dan juga subscribe wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe channel bangjek87 makasih dadah terima kasih